Agenda rapat hari ini, ini dipastikan gak ada Pak Menteri ya? Menhan berhalangan hadir, jadi diwakili oleh Pak Wa Menhan. Topik pembahasannya, alasannya boleh? Alasannya ada agenda ya. Agenda yang sudah terjadwal, jadi diwakili oleh Pak Wa Menhan. Topik pembahasan hari ini, soal apa? Ini ada, kita akan terima hibah dari Brunei dan kita akan mengirimkan hibah berupa amunisi ke Kamboja. Dan itu semua perlu persetujuan dari DPR, sehingga itu satu agenda mengenai itu. Kemudian agenda lain, kita akan melihat bagaimana kesiapan TNI dan juga Kemhan dalam rangka menurutku fisik manusia ke Palestina. Mbak Tabekan ini, Pak Prabu, sepertinya agak jarang untuk datang ke DPR. Apakah sebenarnya pembahasan-pembahasan ini akan efektif dengan tidak ada kehadiran Menterinya secara langsung? Ini kan lebih kepada persetujuan indah saja. Jadi ini bukan sesuatu yang memang harus buat Kolem Menteri hadir dan memang boleh diwakilkan. Tapi beliau insya Allah akan ada hadir sebelum masa ini selesai. Jadi nanti mungkin kita akan informasikan kembali. Karena nanti beliau akan hadir dalam satu lagi atau dua lagi rapat di DPR RI. Untuknya perlindungan masyarakat Gaza yang direncanakan Pak Prabowo itu akan dibahas secara langsung di DPR juga dengan Pak Prabowo. Ya, ini juga nanti kita akan bahas mengenai rencana Kemhan maupun TNI dalam rangka mendukung misi kemanusiaan ke Palestina. Termasuk juga pengiriman pasukan perdamaian atau proses evakuasi warga Indonesia di Gaza dan lain-lain. Bu Menko juga diwakili ya Bu ya? Kenapa? Bu Menko juga diwakili ya sama itu ya? Karena ini tadi sekali lagi hibah dan ini hibahnya juga bukan terlalu besar ya. Jadi hanya berupa amunusi dan lain-lain tapi tetap mengurutkan persenjuan DPR. Makasih ya, makasih ya. Thank you, Mamutia. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.